Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Menakjubkan Diam-diam Kevin Dix tiba ke Indonesia bertempat tinggal di Indonesia? Ya baru-baru ini fans Timnas Indonesia dikejutkan dengan postingan foto Instagram Kevin Dix yang sedang berada di Indonesia. Keberadaan itu terasa mengejutkan, karena Kevin Dix memposting di Instastory-nya saat sedang berada dalam pesawat. Tak ada yang mengira bahwa Kevin Dix akan ke Indonesia. Dan ternyata Kevin Dix untuk berlabuh ke Indonesia guna ke tempat neneknya berasal yaitu di Maluku. Ya setelah tiba di Indonesia dan berlibur di Indonesia dalam beberapa hari, tak ada yang tahu bahwa Kevin Dix akan kemana selanjutnya. Banyak yang mengira bahwa ia akan mengikuti Maarten Paes yang mengajukan diri sendiri untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu sempat mengejutkan Erick Thohir karena Maarten Paes sendiri yang ingin dirinya menjadi warga negara Indonesia dan dinaturalisasi. Ya ternyata tak ada yang tahu kemana arah Kevin Dix selanjutnya. Apakah akan pulang ke negaranya atau tetap di Indonesia dalam beberapa waktu? Dan nyatanya hal itu sudah terjawab di mana Kevin Dix telah berlibur ke Indonesia, tanah leluhur dan tempat di mana neneknya ia dilahirkan. Ya PSSI maupun Sintayong kali ini gencar-gencarnya mencari pemain keturunan grade A untuk menambah kekuatan di timnas Indonesia. Kevin Dix adalah salah satu radar timnas Indonesia selanjutnya. Di mana Kevin Dix diketahui saat ini tengah membela klub Belanda FC Copenhagen. Dia pun bisa berkontribusi besar ke tim hingga baru-baru ini membawa FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions saat ini. Ya di Liga Champions, FC Copenhagen berada di babak 16 besar. Football club Copenhagen akan melawan sang juara bertahan, Manchester City. Laga Leg E akan digelar pada 14 Februari 2024. Sejak membela football club Copenhagen pada Juli 2021, Kevin Dix sudah mentes di 108 laga dalam berbagai kompetisi. Dia tak hanya cakap dalam menjaga lini pertahanan tim, tetapi juga kerap membantu membangun serangan football club Copenhagen. Alhasil, Kevin Dix sudah membukukan 8 gol dan 16 asis. Jika nantinya Kevin Dix dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, maka ia akan menjadi pemain pertama Indonesia yang tembus bermain di level Liga Champions. Ya kemampuan Kevin Dix mampu membawa klubnya tembus bermain di Liga Champions sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, tentunya Kevin Dix sangat berguna bagi timnas Indonesia. Namun sayangnya naturalisasi mengenai Kevin Dix belum jelas. Seperti apa yang dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditanya tentang Kevin Dix, ia masih mengatakan belum. Namun untuk Tom Haya, Jay Idzes, Nathan Chu Aon, dan Orat Manguen sudah fix akan membela timnas Indonesia. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih, membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Hafner yang di Wolverhampton, yang sekarang di English Premier League, juga mau gabung. Dan tambah lagi, kemarin banyaklah kejutan-kejutan. Kalau Kevin Dix kan? Belum, tetapi mudah-mudahan Orat Manguen, dia akan gabung, dia pemain sayap dan bisa main sebagai striker. Lalu kita masih menunggu juga Tom Haya, dia defensive midfielder, dia juga sepertinya ingin. Sama Martin Paez, ballkeeper utama di FC Dallas Amerika, di Jelik Soccer. Kita tunggu, kita lihat jangan kesusu, tapi yang penting semua yang percaya membuat bangun tim nasional, ayo. Ya, foto mengenai Kevin Dix yang tengah berada di Indonesia, memuat dirinya menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola, khususnya Indonesia. Di tengah kekalahan tim nasional Indonesia di uji coba melawan Libya dan Iran, tentunya tim nasional Indonesia sangat membutuhkan sosok seperti Kevin Dix dan pemain-pemain keturunan lainnya. Karena kita banyak sekali PR tim nasional Indonesia yang harus dibenahi seperti blundernya pemain-pemain belakang tim nasional Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam. Ya, kembali soal unggahan foto Kevin Dix, dimana Kevin mengunggah foto saat dirinya berada di Indonesia, dan diketahui dirinya berlibur ke Indonesia. Namun ternyata foto itu berlangsung pada tahun 2023, tepatnya pada saat akan menjelang tahun baru. Namun Kevin Dix baru mengunggah fotonya pada akhir-akhir ini dan membuat dirinya menjadi perbincangan hangat di sepak bola Indonesia. Ya, ternyata ia sedang berada di tanah leluhurnya sang nenek, dimana Kevin mengaku bahwa dirinya sangat amat senang berada di Indonesia, dimana neneknya dilahirkan. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat amat indah. Ya, jika tadi PSSI atau ketua umum PSSI yang memberikan kejelasan tentang Kevin Dix, maka lain halnya dengan Kevin Dix sendiri. Dimana ia hanya terpaku diam saat ditanya akan membela tim nasi Indonesia. Hal itu wajar, mungkin dirinya masih menunggu kesempatan bahwa dirinya akan memperkuat tim nasi Belanda. Karena peluang membela tim nasi Belanda masih terbuka bagi Kevin Dix. Namun seperti yang kalian tahu bahwa Kevin Dix juga bersedia membela tim nasi Indonesia. Hal ini pernah ia ungkapkan dalam wawancara interviewnya bersama salah satu youtuber asal Indonesia dan mengatakan. Ya, selain itu PSSI kini mengincar pemain-pemain grade A seperti Kevin Dix. Ia tak menampik bahwa Kevin Dix adalah pemain grade A yang dicari PSSI. Dimana ia klubnya lolos dan bermain di Liga Champions. Dan Kevin Dix juga telah pernah bertanding melawan Bayern München, Manchester United, serta Galatasaray. Tentunya PSSI harus bergerak cepat karena Kevin Dix juga akan terbuka jika federasi dari Indonesia menghubunginya secara langsung untuk berpeluang membela tim nasi Indonesia. Ya, hal ini akan menjadi sebuah kejutan bagi fans di seluruh Indonesia jika Kevin Dix bisa juga dinaturalisasi ke tim nasi Indonesia. Karena peluang Kevin Dix bersama tim nasi Indonesia sangatlah lebar. Mengingat ia akan tertarik karena dengan adanya ketua umum yang handal terpercaya Eric Thohir serta juga telah terkenal di kanca sepak bola dunia. Maka ajakan dari ketum sangat membantu menguatkan keinginan Kevin Dix membela tim nasi Indonesia. Kita tunggu saja nanti.